Kita ke informasi lainnya pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu 2024. Sidang diadiri pasangan Capres-Copres nomor 1 Anies Baswedan Muhammad Iskandar yang menuntut Pilpres diulang tanpa Capres nomor 2 Gibran Raka Buming Raka. Sidang Perdana Perselisihan Hasil Pemilu 2024 digelar sejak pagi tadi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Sidang diadiri pihak pemohon terkait dan pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum KPU. Pasangan Capres-Copres nomor 1 Anies Baswedan Muhammad Iskandar hadir untuk menjalani Sidang Perdana PHPU, gugatan mengenai hasil Pilpres 2024. Dalam permohonannya, Anies Muhammad meminta MK menyatakan batal hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik. Mahkamah Konstitusi telah meregristrasi dua permohonan sengketa hasil Pilpres 2024. Selain dari paslon nomor urut 1 Anies Muhammad, permohonan juga diajukan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, yang meminta paslon Prabowo Gibran didiskualifikasi dan Pilpres 2024 diulang tanpa paslon nomor urut 2 tersebut. Dari Jakarta, Ismalia Erinugraha, N News melaporkan. Sementara masa pendukung Anies Muhaimin, terdiri dari relawan dan sejumlah komunitas masyarakat, berdatangan untuk melakukan unjuk kerasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dalam demonstrasi ini, masa menolak hasil pemilu 2024, karena dianggap penuh dengan kecurangan. Aksi ini sekaligus mengawali jalannya sidang perdana gugatan hasil Pilpres 2024. Sejumlah petugas polisi telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara ruas jalan Medan Merdeka Barat saat ini ditutup total, sehingga tak bisa dilewati kendaraan.